Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! 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 Tanpa rasa takut Fujio langsung berteriak untuk mencari lau, seketika hal itu membuat semua murid tertuju matanya ke Fujio. Dan inilah yang terjadi di saat mereka mengetahui ada murid lain nyelonong masuk ke area sujuran. Di sini Fujio bisa mengimbangi perkelahian tersebut meskipun hanya sendirian. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang berlari dan loncat dari atap untuk menyerang Fujio. Dia adalah Binzo, yaitu salah satu anggota dari fraksi lau. Pertarungan pun semakin memanas, dimana Fujio juga cukup kewalahan karena orang itu meskipun sudah mendapatkan beberapa serangan yang cukup kuat. Tetapi Binzo masih bisa bangkit dengan mudah seperti tak merasakan sakit apapun. Terlalu setelah itu Mercy pun turun tangan dan menghentikan keributan. Dia mengatakan kalau ingin bertemu dengan lau, maka Fujio harus mendapatkan tiketnya terlebih dahulu. Hal itu karena lau merupakan orang yang cukup populer. Hingga tiba-tiba Magoroku datang dan memberikan tendangannya kepada Fujio. Untungnya Fujio berhasil menahannya dan mengatakan bahwa tendangan Todoroki masih lebih kuat daripada tendangan Magoroku. Dan akhirnya Fujio bisa mendapatkan tiketnya untuk bertemu dengan lau karena telah berhasil menahan tendangan Magoroku. Setelah itu Mercy pun melapaskan Fujio. Di perjalanan pulang Fujio tak sengaja bertemu dengan lau yang dikawal oleh anggota fraksinya yang bernama Seta. Fujio merasa bahwa dia adalah lau. Namun Seta mengusir Fujio karena kesal telah menatap lau dengan tatapan tajam. Setelah dari susuran Fujio pergi ke sekolah Hosen. Dari pertarungan di film sebelumnya, mereka tidak ada rasa balas dendam terhadap Fujio maupun sekolah Oya. Oleh karena itu mereka menerima kehadiran dari Fujio. Anak-anak Hosen juga terkejut di saat mereka tahu bahwa Fujio telah pergi sendirian ke area SMA Sujuran. Kemudian Sabahkan pun menjelaskan tentang fraksi sujuran yang dipimpin oleh lau. Jadi buat kalian yang tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam sujuran ini terdapat beberapa fraksi. Dan lau adalah salah satu pemimpin fraksi, bukan pemimpin seluruh sujuran. Jadi di fraksi lau ini adalah fraksi yang mempunyai anggota paling sedikit karena mereka tidak membutuhkan orang-orang kerucu. Meskipun mereka cuma berenam, tetapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dan setiap orangnya mempunyai keahliannya masing-masing. Yang pertama ada Kamui, keahliannya yang sangat cepat dan jago parkur. Membuatnya bisa dengan mudah untuk mencari informasi lawan. Yang kedua ada Seta Kansuke. Dia adalah murid kelas 2 yang join di fraksi lau. Ketiga ada Magoroku, keahliannya mempunyai tendangan yang cukup kuat. Keempat ada Mercy. Dia adalah orang nomor 2 di fraksi lau. Dan merupakan orang yang terpintar di sujuran. Kelima ada Binzo. Orang ini dijuluki sebagai zombie hidup. Garana pasti akan bangkit kembali meskipun mendapatkan serangan bertubi-tubi. Dan yang terakhir adalah pemimpinya, yaitu Lau. Orang ini untuk sekarang adalah orang terkuat di sujuran. Ia meskipun sujuran terpecah beberapa fraksi. Tetapi banyak fraksi lainnya yang menghormati Lau. Bahkan Lau juga dianggap sang legenda. Dari penjelasan itulah Fujio mulai mengerti bahwa memang ternyata sujuran benar-benar mengerikan. Tetapi di isi lain, Fujio juga tidak melihat kehadiran Sachio di sana. Sabahkan mengatakan bahwa ibunya Sachio sedang sakit. Dan Sachio sedang mengantarkannya berobat ke luar negeri. Sedangkan di sujuran, para kroco dari kelas 1 sampai 3 memprotes tindakan Mercy yang telah melepaskan Fujio begitu saja. Mercy meminta mereka semua untuk mempercayakan kejadian tadi kepada fraksi Lau. Karena tindakan ini hanya ada hubungannya dengan Lau. Kejadian seperti itu juga tidak pernah terjadi kecuali Sachio, yaitu pemimpin Hosen yang pernah datang ke sujuran sendirian untuk mencari keberadaan Lau. Mercy juga menyuruh Kamui untuk terus mengawasi dan mencari tahu tentang Fujio. Di keesokan harinya, Fujio pergi ke SMA Oya dan menceritakan bahwa dirinya telah mendatangi sekolah sujuran sendirian untuk menemui Lau. Semua teman-temannya terkejut karena Fujio bisa dengan nekatnya menemui orang yang sangat berbahaya. Jamu pun menjelaskan, kalau Lau itu mempunyai 3 kisah legenda. Yang mana kisah tersebut telah yang mengangkat namanya dan menjadikan Lau dipandang orang terkuat. Yang pertama tentang legenda festival SMA Kurosaki. Yang kedua legenda penutupan jalan tol. Dan yang ketiga tentang legenda Snake Ruby. Dimana yang terakhir ini adalah cerita tentang Lau yang pernah menghajar seorang dewasa di sebuah bar Snake Ruby. Dan dari kejadian itu Snake Ruby akhirnya ditutup. Sedangkan diisi lain, aliansi tiga sekolah sedang berdikusi untuk menjatuhkan sekolah SMA Oya. Namun pertemuan itu sedikit tidak berjalan mulus. Dikarenakan sebenarnya kelompok dari sekolah Ebarah tidak ada niatan untuk bertarung dengan SMA Oya. Tetapi tujuan utama mereka hanyalah berfokus ke Todoroki. Sekolah Ebarah juga meremehkan sekolah Kamasaka yang berkelahi menggunakan senjata. Dari situlah terjadi keributan. Tetapi Sujaki berhasil menanangkan keadaan. Kemudian Amage memberikan mereka sejumlah uang agar mereka bisa membereskan tugas mereka untuk merekut sekolah lain. Agar bisa melancarkan serangannya kepada SMA Oya. Hubungan Fujio dan Sachio juga semakin dekat. Sachio mengirimkan surat yang mana ia meminta Fujio untuk membantu Hosen jika ada masalah. Ketika tidak ada dirinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Hosen akan bersedia membantu SMA Oya jika membutuhkannya. Sedangkan diisi lain Todoroki juga mulai akrab dengan tentolan Hosen yang bernama Yuken. Kedekatan mereka karena memiliki hobi yang sama yaitu memancing. Kemudian Tsukasa dan Todoroki diantarkan oleh Yuken ke kosannya Mercy. Dimana Tsukasa ingin menggali informasi lebih lanjut tentang Lao. Awalnya Mercy menolaknya. Namun di saat Mercy tahu kalau Tsukasa adalah teman dekat Fujio. Pada akhirnya Mercy pun menerimanya. Tsukasa juga menjelaskan bahwa dirinya telah mempergoki Kamui menyelinap ke SMA Oya. Untuk mencari informasi. Maka dari itu kini giliran Tsukasa yang menggali informasi tentang Lao. Di esok harinya Tsukasa mengajak Fujio dan Jamuo ke sebuah panti asuhan. Dimana disana ada Lao yang senang asik bermain dengan para anak-anak panti asuhan. Dan ternyata Lao adalah orang yang sangat baik. Berbeda dari rumor-rumor yang beredar. Lao sendiri adalah anak angkat dari pemilik panti tersebut. Sejak kecil Lao ditemukan dan dirawat oleh pemilik panti. Dan diberi nama Misaki Mario. Hingga ia pun besar dan menyadari kalau dirinya berbeda dari anak-anak lain seusianya. Dimana Lao mulai sadar bahwa ia mempunyai fisik yang cukup kuat. Lao pun tubuh besar. Dan ada suatu kejadian dimana salah satu anak panti asuhan yang dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Lao yang mengetahui langsung mendatangi ayahnya tersebut di bar Senek Ruby. Dan kemudian menghajarnya. Fujio terharu dengan cerita Lao tersebut. Ia pun memutuskan untuk mendatangi Lao secara langsung. Dan memintanya untuk berteman dengannya. Teman-teman Fujio juga sangat terkejut kembali. Dengan tindakan Fujio yang benar-benar nekat. Jamuo juga menjelaskan. Bahwa rumor tentang Lao sebenarnya salah. Dimana aslinya Lao adalah orang yang sangat baik. Mereka juga mulai mencurigai kenapa SMA Kamasaka bisa ada di sekitar area SWAT. Yang mana padahal SMA Kamasaka lumayan jauh dari area SWAT. Sedangkan diisi lain, Sidaken menemui Saboten di bar tempat mereka berkumpul. Ternyata Amage ingin membayar Sidaken agar Hosen mau bergabung dengan aliansi dalam menjatuhkan SMA Oya. Amage akan membayar berapapun yang diminta oleh Sidaken. Namun sayangnya Sidaken menolak permintaan tersebut dan memperingati mereka untuk tidak macam-macam dengan SMA Oya. Karena penolakan tersebut dan tidak ingin informasinya bocor. Amage meminta Saboten untuk membereskan Sidaken. Sedangkan Sauji mempertanyakan kenapa kini Sujaki sangat tunduk dengan Amage. Padahal Sujaki adalah orang terkuat di SMA sebelumnya yaitu SMA Nami. Tetapi Sujaki malah memutuskan untuk pindah ke SMA Senomon dan hanya menjadi tangan kanan dari Amage. Yang bisa dikatakan sebenarnya kekuatan Sujaki jauh dari Amage. Dari sinilah diperlihatkan bahwa Sujaki pindah ke SMA Senomon. Dikarenakan ayahnya kini menjadi sopir dari Amage Group. Dari kondisi ayahnya itulah yang memaksa Sujaki untuk pindah ke Senomon dan tunduk kepada Amage. Dari situlah Sujaki juga menuruti semua yang diminta oleh Amage. Dimulai dari mengambil alih kepemimpinan SMA Senomon. Jadi sebenarnya Sujaki ini adalah orang yang baik. Dia hanya tunduk kepada Amage karena kondisi keluarganya yang dikendalikan oleh Amage Group. Di situlah lain, Yuken mendapatkan telepon dari Shidaken. Tetapi karena Yuken sedang sibuk berlatih, ia pun mengabaikannya. Dan ternyata Shidaken telah mendapatkan serangan dari para anak-anak Kamasaka dan juga Senomon yang dipimpin oleh Saboten. Shidaken tidak bisa menghindari serangan itu, apalagi dengan tangannya yang diborgol oleh Saboten. Dan pada akhirnya Shidaken pun harus tumbang. Yuken pun menanyakan keberadaan Shidaken kepada anak-anak Hosen lainnya. Karena Yuken sudah mencoba untuk menelpon balik, tetapi tidak ada jawaban. Sayangnya mereka semua tidak ada yang melihatnya. Dan Yuken pun khawatir telah terjadi sesuatu pada Shidaken. Di waktu yang bersamaan, Amage dan ketiga aliansinya sudah bergerak untuk memasuki area SMA Oya. Mereka pun melancarkan serangan besar-besaran. Setiap kelompoknya mempunyai tugas masing-masing untuk menjatuhkan anak-anak terkuat yang ada di SMA Oya. Yang pertama, Gandhi dari Kamasaka akan menjatuhkan Yasushi dan Kiyoshi. Ujin dan Reiji mengurusi Shisooji dan Shibaman. Sedangkan Saboten mengurusi fraksi cuncun SMA Oya. Dan sisanya yaitu Amage akan berhadapan dengan Fujio dan Tsukasa. Tsukasa meminta Fujio untuk berpencar agar pertarungan mereka lebih leluasa. Fujio akan melawan Reiji dari Kamasaka. Sedangkan Tsukasa akan melawan Sujaki. Di sisi lain, Kiyoshi sudah mulai terpojokan dan babak belur karena jumlah musuh yang banyak dan membawa senjata. Ia pun merelakan dirinya dikurung dan membiarkan Yasushi pergi. Agar Yasushi dan yang lainnya bisa bales dendam nantinya. Untuk fraksi cuncun juga terluka parah karena terkena jebakan dari Saboten. Sedangkan Tsukasa bertarung sengit dengan Sujaki. Dan sialnya, Tsukasa harus menerima kekalahannya. Di saat Amage datang dan meluapkan emosinya dengan memukul Tsukasa menggunakan tongkat. Setelah penyerangan itu selesai, Fujio kembali ke SMA Oya. Semua tampak babak belur dihajar oleh ketiga aliansi lawan. Namun Tsukasa tidak kembali. Dimana ternyata Amage telah menculi dan menyanderannya. Sedangkan di sisi lain, anak-anak Ebarra sangat kesal karena tidak menemukan keberadaan Todoroki. Mereka kemudian menyuruh para kerucunya untuk tetap mencari dimana Todoroki berada. Namun secara tiba-tiba Todoroki datang dan langsung menghabisi mereka. Di sisi lain Tsukasa sedang dianiaya oleh Amage. Amage mengatakan kalau dia tidak percaya dengan adanya pertemanan. Dia menganggap kalau teman itu hanyalah sebuah alat. Tetapi Tsukasa menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan Amage. Karena jika Amage diculik seperti itu, maka Amage tidak akan ada yang membantunya. Hal itulah yang membuat Amage kembali emosi. Tsukasa juga mempunyai firasat bahwa Tsujaki melakukan ini semua. Karena ada sesuatu yang membuatnya terpaksa untuk tunduk kepada Amage. Kemudian diperhatikan Amage menceritakan bahwa ayah Tsujaki dulu bangkrut. Dan perusahaannya dibeli oleh Amage Group. Kini ayahnya Tsujaki hanya menjadi sopir di perusahaan Amage Group. Tsujaki dan ayahnya hanya bergantung pada Amage Group saja. Oleh karena itu, Amage tidak pernah menganggap Tsujaki sebagai temannya. Dan lebih menggunakan Tsujaki sebagai pionnya. Percakapan itu didengarkan oleh Tsujaki. Tsujaki meminta penjelasan kepada Amage tentang dirinya yang hanya digunakan sebagai alat saja. Amage menjelaskan bahwa orang-orang yang berteman dengannya hanya karena uang saja. Meskipun sedikit kecewa, tetapi Tsujaki masih saja tetap tunduk kepada Amage. Sedangkan diisi lain, Todoroki mendatangi kelompok Ebarat. Makanya Soji dan dua temannya mempunyai balas dendam kepada Todoroki. Tetapi sayangnya kemampuan Todoroki jauh di atas mereka. Sehingga Todoroki bisa menghabisi Rujin dan juga Reijin. Dari kekalahan itu, mereka diharuskan cabut dari aliansi Amagai. Sedangkan Fujio kini sudah kembali ke SMA Oya setelah memikirkan secara matang-matang tindakan yang diambil olehnya sebagai pemimpin SMA Oya. Hingga tiba-tiba Yasushi mendapatkan telepon dari Kiyoshi dan mengabarkan bahwa keadaannya baik-baik saja dan kebetulan dirawat bersama dengan Shidaken. Fujio juga mendapatkan telepon dari Amagei. Dimana Amagei meminta Fujio untuk bertarung jika ingin menyelamatkan Tsukasa. Tanpa berpikir panjang, Fujio pun mengiakan ajakan tersebut dan akan segera melancarkan serangannya. Namun Todoroki melarangnya karena kekuatan saja tidak akan cukup untuk melawan aliansi Amagei. Ditambah lagi jumlah pasukan SMA Oya juga sedikit. Dan beberapa orang juga sudah babak belur. Termasuk Todoroki yang tenaganya habis terkuras untuk melawan sekolah Ebarah. Namun Fujio bersih keras untuk tetap menyerang aliansi Amagei. Fujio juga berterima kasih kepada Todoroki karena telah menyingkirkan Ebarah dari aliansi Amagei. Fujio juga menjelaskan bahwa tidak hanya Amagei yang mempunyai aliansi. Tetapi untuk pertarungan kali ini, Fujio juga mempunyai aliansi dengan Hosen. Jadi sebelumnya di saat Fujio pergi dari SMA Oya, ternyata Fujio menemui salah satu orang Hosen dan memintanya untuk ikut beraliansi dengan SMA Oya dalam penyerangan. Dan akhirnya di esokan harinya mereka pun berkumpul dan pergi bersama. Untuk sekarang Hosen bersedia beraliansi dengan SMA Oya karena mereka ingin balas dendam kepada sekolah yang telah membuat temannya yaitu Shidaken masuk ke rumah sakit. Kedatangan SMA Oya yang beraliansi dengan Hosen cukup membuat Senomon dan Kamasaka terkejut. Karena mereka tidak mengira bahwa Oya sedang beraliansi dengan Hosen. Dan pada akhirnya pertarungan yang dipimpin oleh Fujio pun dimulai. Di tengah pertarungan, Amagi mengumumkan bahwa Tsukasa berada di ruangan olahraga Senomon. Hosen dan Oya pun menyatukan kekuatan demi membuka jalan agar Todoroki dan Fujio bisa sampai ke ruangan olahraga. Namun ternyata Amagi mempunyai pasukan tambahan yang ternyata itu adalah SMA kiri. Tetapi Todoroki tidak memperdulikan hal itu dan terus maju dan membantai mereka semua dengan tendangan saktinya. Di tengah-tengah pertarungan, Todoroki mulai kewalahan untuk menghadapi mereka karena tempatnya yang sempit. Tetapi untungnya Yuken datang dan memberikan jalan untuk Fujio dan Todoroki. Hingga akhirnya mereka pun sampai di area lapangan. Namun sayangnya Amagi dan pasukanya langsung mencegat mereka di sana. Tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bangunan besi yang robo. Dan ternyata itu adalah pasukan Zuzuran dari praksi Lau. Melihat dari itu, Sabotan mengatakan kalau Zuzuran tidak ada hubungannya. Tetapi Lau langsung mengatakan kalau ia hanya ingin membantu temannya yaitu Fujio. Lalu di sini Amagi malah meremehkan mereka karena ia belum tahu kekuatan asli dari Zuzuran. Lalu Binjo juga mengatakan kalau ia sendirian saja sudah cukup untuk membantai mereka semua. Di sana kemudian Fujio dan Todoroki langsung maju untuk melawan mereka semua. Tetapi tiba-tiba Lau menghentikannya dan langsung maju sendiri untuk melawan mereka semua. Dan terlihatlah di sini kekuatan dari sang legenda Zuzuran. Bahkan dengan mudahnya Lau bisa membantang-banting semua orang yang mencoba untuk melawannya. Setelah mereka tumbang, Lau menyuruh Todoroki dan Fujio untuk maju. Namun mereka harus berhadapan terlebih dahulu dengan Sujaki. Dengan kondisi Yuken, Todoroki dan Fujio yang sudah kewalahan. Sujaki yang masih mempunyai kekuatan penuh bisa mengimbangi perkelahiannya dengan ketiga orang tersebut. Amagi juga memutus tali yang menggantung Tsukasa. Untungnya Fujio berhasil menyelamatkannya. Awalnya Fujio berniat untuk melawan Amagi. Namun Tsukasa menghentikannya. Dan ia sendirilah yang akan melawan Amagi. Kini Fujio akan melawan duel satu lawan satu dengan Sujaki. Sedangkan Yuken akan melawan Saboten sebagai balas dendamnya terhadap Shidaken. Dan Todoroki yang sudah kelelahan akan membereskan para kroco-kroco. Di tempat lain, anak-anak SMA kiri yang lainnya baru saja datang. Setelah Amagi memanggilnya. Namun ternyata mereka dihadang oleh pemimpin dari Hosen. Yaitu Sachio yang baru saja pulang dari luar negeri. Sedangkan di istilahin, anak-anak Hosen dan Oya juga sedang berusaha untuk membereskan anak-anak Senomon dan Kamasaka. Bahkan sujuran juga dengan mudah menghabisi mereka semua. Utu Fujio juga sedang duel sengit dengan Sujaki. Setelah itu Todoroki bangkit dan mulai menunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka di sana. Hingga akhirnya semua para kroco-kroco pun habis dihajar Todoroki. Sehingga cerita kini hanya tersisa Sujaki dan Amagi saja. Sujuran, Hosen dan juga Oya sudah berhasil membereskan lawannya dan berhasil masuk ke lapangan olahraga. Pertandingan terakhir antara Sujaki dan Fujio pun masih berlanjut. Semua orang di sana hanya menonton. Karena pemenang dari tawaran tersebut ditentukan oleh mereka berdua. Sujaki mengerahkan semua kekuatannya demi untuk melindungi Amagi. Sujaki melakukan ini semua karena di waktu kecil Amagi pernah melindungi Sujaki ketika dibully. Dari situlah Sujaki ingin bales budi dengan apa yang telah dilakukan Amagi dan itu semua bukan karena uang. Fujio sempat terkena pukulan telak yang membuatnya terjatuh. Amagi cukup senang karena kemenangan ada di tangannya. Tetapi Fujio masih bisa bangkit dan melanjutkan pertarungan. Namun setelah saling adu jotos pada akhirnya Fujio bisa memenangkan pertarungan. Amagi yang tidak terima mengeluarkan pisaunya dan berniat untuk menikam Fujio. Tetapi dengan cepat Sujaki menghentikannya. Sujaki juga mencoba untuk menyadarkan Amagi kalau perbuatan itu terlalu berlebihan. Sujaki juga mengingatkan Amagi bahwa mereka berdua mempunyai janji untuk mencapai punca bersama. Dari sinilah Amagi pun mengakui kekalahannya dan akan bales dendam di next tawaran. Pada akhirnya SMA Oya, Hosen, dan Sujuran pulang dengan perasaan bahagia karena berhasil memenangkan tawaran tersebut. Dari kejadian itu, Lao dan Fujio semakin dekat. Bahkan Sachio juga terkejut karena adanya Sujuran yang ikut dalam perkelahian. Sujio dan Sachio juga berniat untuk duel tarung bersama dengan Lao. Di akhir film, Sujaki menantang kembali Fujio untuk bertarung. Namun Tsukasa mengatakan bahwa mereka harus antri terlebih dahulu karena Fujio sekarang sudah populer. Dan secara tiba-tiba Fujio memberikan tendangannya kepada Sujaki. Yang mana Sujaki dapat menangkisnya. Dan akhirnya Sujaki pun mendapatkan tiket tersebut. Dan kemudian film pun tamat. Oke, semakin itu saja untuk membahasan alur cerita dari film High and Low The World's Cross. Jika kalian belum menonton untuk film-film atau sequel sebelumnya. Kalian bisa cek di playlist di channel Rico Angad. Di situ sudah lengkap dari episode 1 dari sequel 1 sampai The World's Cross yang sekarang ini. Oke, semakin itu saja. Terima kasih banyak kalian yang sudah menonton. Sampai habis. See you next time. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.